Di hari ketiga pemeriksaan kesehatan bakal calon Kepala Daerah Sekaltara yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan. Berdasarkan evaluasi selama pelaksanaan, berjalan lebih rapi dan terkontrol dibanding hari sebelumnya. Pemeriksaan kesehatan bakal calon telah dilaksanakan sejak Senin kemarin dan berakhir pada tanggal 10 September besok. Para pendamping calon yang akan mengikuti proses pemeriksaan kesehatan hanya diperbolehkan satu pendamping, yakni ajudan untuk membawa barang pribadi calon. Pemeriksaan kesehatan bakal calon akan berakhir pada 10 September, yang mana seluruh hasil pemeriksaan akan direkap dan dikumpulkan dari pihak Rumah Sakit dan BNN. Alhamdulillah hari ini mulai lebih rapi dibanding kemarin. Kemarin orang karena kemarin juga kurang terkontrol dari pendamping itu terlalu banyak. Insya Allah bisa untuk yang di Bupati. Berapa banyak Pak pendamping harus ke data sih Pak? Sebetulnya kesempatan awal kita itu cuma judan satu sampai masuk ke atas. Dan untuk menjaga barang pribadinya ini kan yang sulit karena harus tadi-tadi. Pernyata kelebihan ya Pak ya, kerelawan juga ikut ya Pak ya. Sekarang nggak boleh ya Pak ya. Ada pembelajaran juga buatkan. Cuma memang karena sesuai PKPU-nya itu lebih banyak parameter yang harus diperiksa. Sesuai permintaan di PKPU itu lebih sempat. Kita juga juga menanya tadi sama Pak Waguh juga. Lebih banyak yang diperiksa sebenarnya permintaan undang-undang. Pak Jatol kan sampai jam 4.00 kemarin sampai setengah. Sebetulnya kita nggak patok sampai jam pagi, sampai selesai. Makanya kita anukan kalau memang sampai harus malam, sampai harus malam. Nggak masalah. Karena masalahnya waktu dikasih kami ini juga sempit. Sebetulnya kan waktu yang diberikan ke kami itu untuk kesehatan dari tanggal 4 kan sebetulnya. Sampai tanggal 11. Yang problem kan rata-rata semua mendaftar di hari terakhir. Iya, makanya kami menganukan kemarin udah kita. Kita kunci aja tanggal 7 sampai 10 kalau bisa selesai. Siap. Tapi insya Allah besok tanggal 10 kita bisa tepat waktu. Sudah selesai ya Pak? Sehingga nanti rekapnya itu juga tanggal 11. Dari Tarakan, Siti Hardiani, Kaltara TV.